Di video kali ini kita akan membahas soal UTBK SBM PTN Pisika tentang hukum Newton, usaha dan energi, serta momentum dan impuls. Langsung aja kita mulai dengan nomor 1, disini ada sejumlah N buah balok dengan masa yang sama berada di atas bidang datar dengan susunan seperti di gambar ini dan terhubung dengan tali. Dimana N ini kita tidak mengetahui jumlahnya ya, kemudian balok yang paling kanan ditarik dengan gaya F, kemudian yang ditanyakan adalah gaya tegangan tali antara balok 2 dan 3. Kasus ini bisa kita selesaikan dengan meninjau sistem benda untuk yang pertama ya, karena disini bendanya ditarik dengan gaya F, otomatis akan ada gerakan dan muncul yang namanya hukum kedua Newton. Kita menggunakan persamaan hukum kedua Newton ini untuk mencari percepatan, sehingga ketemunya percepatan sama dengan sigma F dibagi sigma M. Karena gaya-nya ada 1 aja, berarti F, kemudian sejumlah masanya kita kan tidak tahu jumlahnya, tetapi disini yang diketahui hanya N buah, berarti N dikali M. Jadi percepatannya adalah F dibagi N dikali M. Itu kita anggap sebagai persamaan 1. Langkah selanjutnya kita tinjau balok pertama yang paling kanan ini, akan muncul 2 gaya, sigma F dan gaya tegangan tali antara benda pertama dengan benda kedua. Kemudian dari sini, kita gunakan persamaan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A, gaya ke kanan positif yang F-nya, yang ke kiri negatif berarti F dikurang T12 sama dengan M dikali A. Jadi T12-nya sama dengan F dikurang M A, itu kita simpan sebagai persamaan kedua. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi persamaannya T21 sama dengan F dikurang M dikali A. T21 sama dengan F dikurang M dikali F dibagi N dikali M. Jadi A-nya diganti dengan F dibagi N dikali M. Di mana N di sini bukan gaya normal tapi jumlah, kemudian M-nya kita coret, jadi persamaannya menjadi T21 sama dengan F dikurang F dibagi N. Atau bisa kita rapikan, F-nya kita keluarkan, hasilnya T21 sama dengan F dalam kurung 1 dikurang 1 dibagi N, tutup kurung kita simpan sebagai persamaan 3. Selanjutnya kita tinjau balok kedua untuk menghitung besar tegangan tali pada benda kedua. Jadi kita lihat pada balok kedua ini ada 2 buah gaya yang bekerja, yaitu gaya tegangan tali yang merupakan pasangan dari gaya T12, yaitu T21 yang ke arah kanan dan T23 yang ke arah kiri. Jadi kita bisa gunakan sigma F sama dengan M kali A, T21 dikurang T23 sama dengan M dikali A simpan sebagai persamaan keempat. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 3 dan persamaan 2 ke persamaan 4. Jadi kita lihat di persamaan 4 itu T21 dikurang T23 sama dengan M dikali A. Jadi kita masukkan nilai dari T21 itu yang sudah kita dapatkan dari persamaan 3, yaitu F dalam kurung 1 dikurang 1 dibagi N, kemudian dikurang T23 sama dengan M dikali persamaan 1. Tadi F hanya diganti dengan persamaan 1, yaitu F dibagi N dikali M, jadi T23 sama dengan F, kita pindahin ya, jadi F dikali dalam kurung 1 dikurang 1 dibagi N, dikurang F dibagi N. Jadi T23-nya ini kita pindah ruas, M dikali F dibagi N dikali M, ini kan M-nya dicoret, jadi tersisa F dibagi N, jadi tukar tempat aja ketemunya seperti ini, pindah ruas gitu loh. Jadi T23 sama dengan F, ini kita kalikan dengan dalam kurung ya, jadi F dikali 1 sama dengan F, F dikali 1 per N sama dengan F dibagi N, jadi F dikurang F dibagi N, dikurang F dibagi N, jadi hasilnya 2F dibagi N kan. Jadi T23 sama dengan F dikurang 2F dibagi N, F-nya kita keluarin, jadi hasilnya N dikurang 2 dibagi N, seperti itu. Tipsnya nih, ada rumus cepatnya, hanya berlaku untuk beban berjajar seperti di gambar soal ini, yang ditarik hanya dengan 1 gaya, maka rumus untuk mencari tegangan talinya itu gini, T sama dengan jumlah beban yang ditarik dibagi jumlah beban seluruhnya dikali F, seperti itu. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 dan 3 ke persamaan 4. Nah sekarang yang kita lihat adalah dalam soal ini, kita fokusnya ke benda kedua kan, karena kita mencari tegangan tali pada benda kedua, otomatis jumlah dari bendanya ini dikurangkan dengan kedua, karena kan kita ngeliatnya dari benda kedua, jadi T23 sama dengan N dikurang 2 dibagi N dikali F, nah seperti itu penerapannya. Selanjutnya beralih ke soal nomor 2, ada sebuah kontainer besi dengan masa 10 kg terletak pada sebuah bidang datar, dan dari keadaan diam, kontainer didorong dengan gaya tetap 40 N sejajar bidang datar selama 5 detik, dan kemudian dilepaskan. Muncul koepisien gesek kinetis dan statis antara kontainer dan bidang datar berturut-turut 0,2 dan 0,3. G 10 meter persekon kuadrat yang ditanyakan dalam soal ini apa yang terjadi pada kontainer dalam waktu 5 detik berikutnya. Dari sini kita bisa meninjau gerak kontainer pada 5 detik pertama dan 5 detik kedua. Gerak kontainer pada 5 detik pertama yaitu pada saat T sama dengan 0 sekon sampai T sama dengan 5 sekon. Dalam selang waktu antara 0 sampai 5 sekon ini, kontainer mengalami percepatan karena mendapat gaya 40 N. Selain itu, gerak kontainer juga mendapat perlawanan dari gaya gesek. Oleh karena kontainer ini bergerak, maka yang digunakan adalah koefisien gesek kinetis, statisnya nggak dipakai. Dengan demikian, besar gaya gesek yang bekerja pada kontainer adalah FK sama dengan MIUK dikali gaya normal. Dimana bendanya bergerak pada bidang datar, otomatis gaya normalnya sama dengan M dikali G seperti gambar ini. Nah, jadi kita masukin aja MIUK dikali M kali G, MIUKnya 0,2, Mnya 10, Gnya 10, berarti 100 dikali 0,2 sama dengan 20 N. Selanjutnya, kita mencari percepatan kontainer dapat ditentukan dengan menggunakan hukum kedua N, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, disini bisa kita lihat, gayanya itu diarahkan ke kanan, gaya geseknya otomatis melawan ke kiri, berarti F dikurang FK sama dengan M dikali A. 40, F-nya, kemudian gaya geseknya 20, berarti 40 dikurang 20 sama dengan 10 dikali A. 10, A sama dengan 20, jadi A-nya ini 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter persekon kuadrat. Selanjutnya, kecepatan kontainer pada detik kelima adalah VT1 sama dengan V01 ditambah A dikali T1. Karena mula-mula kontainer ini diam, maka V01-nya itu 0, ditambah 2x5 sama dengan 10 meter persekon. Gerak kontainer pada 5 detik ke-2, yaitu pada saat T sama dengan 5 sekon sampai T sama dengan 10 sekon, gaya yang bekerja hanya gaya gesek. Sehingga kontainer mengalami perlambatan, besar perlambatan yang dialami kontainer ini, kita bisa gunakan hukum kedua N lagi, sigma F sama dengan M dikali A. Karena yang bekerja hanya gaya gesek, maka kita tulis min FK, karena gaya gesek sifatnya melawan ya, maka dikasih tanda negatif sama dengan M dikali A. Gaya geseknya 20, berarti min 20 sama dengan 10 dikali A. Jadi A-nya atau perlambatannya min 20 dibagi 10, yaitu min 2 meter persekon kuadrat. Sehingga kecepatan kontainer pada detik ke-10 atau 5 detik setelah dilepaskan adalah VT2 sama dengan VT1 ditambah A-T2. Jadi kecepatan awalnya kita pakai VT1 ya. VT1-nya kan tadi sudah ketemu 10, ditambah perlambatannya minus 2, T2-nya berarti 5. Berarti 10 dikurang 10, 0. Jadi bendanya diam setelah 5 detik dilepaskan. Selanjutnya soal nomor 3 ini tentang momentum dan impuls ya. Jadi soal nomor 3 ini kelereng bermasa M1 bergerak sepanjang sumbu X dengan kecepatan dari arah kiri menumbuk kelereng kedua bermasa M2 yang diam pada titik pusat 0,0. Jika kecepatan kelereng pertama dan kedua setelah tumbukan adalah V1 aksen dan V2 aksen dengan arah 30 derajat dan 60 derajat, ini maksudnya 60 derajat, terhadap sumbu X, perbandingan antara V1 dan V1 aksen. Oke, dari soal ini diketahui kelerengnya bermasa M1 bergerak sepanjang sumbu X ya. Kemudian kecepatannya berarah dari kiri menumbuk kelereng kedua bermasa M2 yang diam di pusat koordinatnya, ini seperti gambar. Kemudian setelah tumbukan, ternyata kelereng pertama dan kelereng kedua ini bergerak dengan membentuk sudut terhadap sumbu X. Kelereng pertama membentuk sudut 30 derajat dan kelereng kedua membentuk sudut 60 derajat. Permasalahannya itu seperti gambar ini. Oke, saat terjadi tumbukan akan berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi yang pertama kita tinjau karena sifatnya koordinat kartes U, sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama kita tinjau dulu pada arah vertikal atau sumbu Y-nya. Jadi karena berlaku hukum kekekalan momentum, maka momentum sebelum itu sama dengan momentum sesudah. Karena pada sumbu Y itu bendanya tidak ada yang bergerak dalam sumbu Y untuk kondisi awal ya. Jadi P sebelumnya itu 0 semuanya. Kemudian momentum sesudahnya itu menjadi M1 kali V1Y aksen ditambah M2 dikali V2Y aksen. V1Y aksennya ini itu karena membentuk sudut 30, untuk sumbu Y-nya berarti sin 30 ya. Jadi V1 aksen dikali sin 30 dikurang karena dia untuk yang benda kedua ini berada di sumbu Y negatif. Maka kita kasih tanda negatif, min M2 kali V2 aksen sin 60. Ingat, sin 30 itu setengah dan sin 60 itu setengah akar 3. Jadi ketemunya seperti ini, setengahnya bisa dicoret. Jadi akhirnya V2 aksen itu sama dengan M1 kali V1 aksen dibagi M2 akar 3. Selanjutnya kita tinggalkan yang pada arah horizontal atau sumbu X-nya. Jadi masih berlaku juga hukum kekekalan momentum, momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Nah, untuk yang sebelum ini karena benda keduanya itu mula-mula diam, benda satu yang bergerak jadi hanya berlaku untuk benda satu aja yang sebelum ini. Jadi M1 kali V1 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. M1 kali V1-nya tetap yang sesudahnya ini karena dia sumbu X, maka kita gunakan cosinus M1 dikali V1 aksen dikali cos 30. Kenapa menggunakan cos? Karena sudutnya ini berhimpit dengan sumbu X. Kemudian ditambah M2 dikali V2 aksen cos 60. Kenapa tandanya positif? Karena sama-sama bergerak searah sumbu X positif. Jadi kita masukin cos 30 itu kan setengah akar 3 dan cos 60 itu setengah. Jadi ketemunya, ini M2-nya bisa dicoret dulu. M2, kita masukin persamaan V2 aksennya dari yang sumbu Y tadi ya. Jadi kita masukin ke persamaan ini. Jadi V2 aksennya diganti dengan M1 V1 aksen dibagi M2 kali akar 3. Jadi M2-nya bisa dicoret. M1-nya juga bisa dicoret karena ruas kiri dan kanan ada M1. Jadi yang tersisa adalah V1 sama dengan akar 3 per 2 kali V1 aksen ditambah setengah akar 1 per 2 akar 3 V1 aksen. Kita keluarkan nilai V1 aksennya. Jadi ketemunya akar 3 dibagi 2 ditambah akar 3 per 6. Ini kita samakan penyebutnya jadinya kan 4 per 6 akar 3 V1 aksen. Jadi V1 banding V1 aksen itu 2 per 3 akar 3. Jadi itu jawabannya. Selanjutnya pembahasan soal yang keempat yaitu pada sebuah mesin panas, kalor yang diserap dari reservoir temperatur T1 sebesar 3 kali kalor yang digunakan untuk melakukan kerja. Jika kalor yang diserap dalam satu siklusnya sebesar 1650 Joule dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan dua siklus adalah 3 detik, tentukan daya mesinnya. Di sini yang diketahui adalah Ki1 sama dengan 3W sama dengan 1650 Joule. Kemudian T-nya itu kan 3 detik untuk dua siklus. Jadi kalau untuk satu siklusnya itu berarti sama dengan 1,5 detik. Jadi mula-mula kita tentukan dulu besar kalor yang digunakan untuk melakukan kerja. Yaitu Ki1 sama dengan 3W. Jadi 1650 itu sama dengan 3W. Jadi W-nya itu 1650 dibagi 3 itu 550 Joule. Jadi kemudian tentukan daya yang dihasilkan dengan rumus P sama dengan W dibagi T. W-nya 550 yang dari atas tadi dibagi 1,5 itu sama dengan 366,67 Watt. Kita bulatkan menjadi 367 Watt. Sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you next video. Merhaban Tiba, merhaban Tiba. Ya Romadon. Merhaban ya Romadon. Merhaban ya Romadon.